Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, saya mengadakan giveaway, mesin tas dan pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang, jika video ini tembus 500 like dalam waktu 5 hari. Langsung saya umumkan di video berikutnya. Syarat ikutan giveaway ini, yang pertama, kalian harus subscribe channel ini. Dan yang kedua, kalian wajib like dan share supaya cepat tembus 500 like. Dan yang ketiga, silahkan komen di kolom komentar, kasih nomor HP kalian dan kasih alasan kenapa ikutan giveaway ini. Oke, mungkin itu saja untuk persyaratannya. Kita lanjutkan videonya, let's go! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman petanak mandiri, apa kabarnya? Semoga kesehatan selalu menyertai teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, disini saya akan menunjukkan sebuah alat yang bisa menciptakan kelembapan. Ini bisa berguna untuk mesin tetas kita untuk menambah kelembapannya ya. Bagi teman-teman yang mesin tetasnya, kelembapannya selalu kurang, nah bisa tuh pakai alat sederhana ini. Dan untuk mendapatkannya, sangat mudah. Teman-teman bisa dengan membeli di online shop, tuh banyak ya, penjualan-penjualan. Ini alat pengkabut, atau bisa disebut juga humidifier. Jadi, disini saya akan menunjukkan pada teman-teman, alat untuk penambah kelembapan di mesin tetas. Oke, teman-teman, nah saya pembeliannya tuh ini, dapat unitnya ini ya. Nah, dapat unitnya ini, seperti ini, dan ini ada gabus filternya. Dikasih cadangannya satu, dan ada kabel data. Dan harganya, ya murah, sekitar 100 ribuan. Cara pemakaiannya ini, nanti kalau di mesin tetas, itu menggunakan hygrostat ya, teman-teman. Jadi, ada pengukur, kelembapan, nanti kita bisa diukur di maksimal 60% dan minimal 50%. Oke, disini saya cuma praktekkan bagaimana cara kerja humidifier ini. Kita siapkan satu botol kecil saja, nggak usah besar-besar. Lalu, kita pasangkan, teman-teman. Pasangnya juga sangat mudah sekali. Kita tinggal masukkan saja, seperti ini. Nah, ini botolnya nggak pas, teman-teman. Nanti, seumpamanya mau beli ya, silakan cari botolnya yang pas. Karena dengan pembelian, itu uniknya seperti ini saja, tidak ada botolnya. Kalau yang tipe-tipe lain, ada yang ada botolnya. Tapi, yang ini lebih murah sih, menurut saya. Dan, ini pun pemakaiannya cukup mudah. Kita colokkan saja, sudah langsung hidup. Jadi, dengan pemakaian hygrostat, tidak perlu saklar. Karena saklarnya sudah dari hygrostatnya. Setelah kita masukkan ke dalam botol, tunggu berapa menit, sekitar satu menitan. Supaya, filter, gabus filter ini, menyerap air. Setelah sudah sekitar satu menit, kita bisa langsung menancapkan untuk sumber dayanya. Nah, ini saya menggunakan casan HP ya. Dan, tipe-nya itu mikro, seperti ini. Kita langsung menancapkan saja. Nah, otomatis langsung hidup, teman-teman. Seperti ini. Ya, bisa dilihat ya, ini keluar asap. Tapi, asapnya ini tidak panas, teman-teman. Seperti ini. Malah justru, asapnya ini itu dingin. Nah, ini benar-benar sekali untuk penambahan kelembaban di mesin tetas kita. Supaya lebih otomatis, ya kan. Jadinya full otomatis. Gitu. Dan ini rencananya, nanti saya pasang di mesin tetas pesanan orang. Oke, teman-teman. Itu ada lampunya di sini juga. Ya. Untuk perangkainnya, silakan nanti, nantikan di video terbarunya AWK ya. Nanti saya buatkan cara instalasinya dan pemasangannya dan fungsi-fungsinya ya, teman-teman. Jadi, seperti apa. Pokoknya, teman-teman ikutin terus video AWK Channel. Jangan lupa, di-subscribe juga setelah tombol loncengnya. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan tinggalkan like-nya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keternak. Mandiri. Mantap. Humidifier, teman-teman. Alat pembuat kabut. Untuk menambah kelembaban di mesin tetas. Dada kabut, langsung mati. Terima kasih.